6 atlet asal Jawa Timur yang terus meraih medali bagi kontingan Indonesia di Agile Sea Games 2023 mendapat apresiasi dari kampus sempat mereka menimba ilmu. Salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya memberikan penghargaan kepada 6 atlet yang juga merupakan mahasiswanya tersebut. Penghargaan atau apresiasi tersebut berupa beasiswa pendidikan Magistar atau S2 sesuai jurusan masing-masing. Apesiasi ini diberikan agar mahasiswa berprestasi khususnya atlet dapat juga memiliki akademik atau pendidikan yang berkualitas. Kemampuan seorang atlet untuk berprestasi nantinya akan dibatasi usia, karena itu pendidikan yang tinggi dapat menjadi bekal atlet di kemudian hari. Si anak-anak kami sangat luar biasa sudah membawa nama haru di bangsa Indonesia di kancah internasional dan mudah-mudahan prestasinya akan terus ditingkatkan, dikembangkan. Dan saya yakin mereka ini sudah adalah atlet-atlet terbaik kita. Terbaik atlet terbaik kita di Indonesia dan tentu ini adalah terbaik untuk unit tomo juga sangat membangun. Jusua Kandau, perayu medali perunggu di cabang olahraga karate yang mendapat beasiswa mengaku senang dan kian terpacu untuk memiliki prestasi lagi di bidang olahraga. Dengan apresiasi dengan kampus ini sangat membantu kita. Saya sangat berterima kasih karena ini adalah sebuah bentuk latihan dari khususnya koreja tim, dari kampus, dari universitas ini sangat membantu kita. Terutama kita pada saat melalui tese, kita bisa bisa ditoleransi. Nah kuliah secara jauh, yang lain kuliah di kampus, kita bisa kuliah di luar, di kuali online. Dan juga biaya beasiswa ini juga sangat membantu kita. Kita tidak perlu mengingatkan biaya lagi. Dan juga untuk jaminan istilahnya kita juga punya pegangan jaminan dalam pendidikan di luar non-akademis yang kita jalani. Sebelumnya, 6 mahasiswa salah satu kampus swasta di Surabaya ini sukses meraih medali di Ajansi Games 2023. Mereka adalah Andini Mutia Paulida, Fania Elvira Allen, dan Bima Dea Sati Antono di cabang olahraga Selam Estafet Survei Joshua Kandau di cabang olahraga Karate, Tur Atikasari di cabang olahraga Voli Pantai, dan Rahmat Hadi Wijaya di cabang olahraga Gulat Selfie Wong, JTV